Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah, setelah terjadi embargo senjata pada Kambuja Kini Kambuja menjadi negara terpelunga-pelunga di ASEAN Bahkan di dunia brand, kasian sekali negaranya lemah Malah di embargo senjata sekalian Kalau diinvasi itu bisa mampus gitu brand Nah, ini pelajaran bagi Indonesia yang suka menggunakan Ya, lujuta-lujuta buatan Amerika Serikat itu juga cukup waspada Atau berbahaya juga brand, jika di embargo Nggak kapok ya di tahun 2005 silam Embargo di saat dipimpin Bapak SBY ya brand Di saat itu kita kena embargo 10 tahun Jangan diulang kedua kalinya Warning nih, warning Perdana Menteri Kambuja, Hun Sen Memerintahkan militer negaranya Karena marah sekali Untuk menghancurkan dan mengandangkan ke gudang semua senjata Buatan Amerika Serikat Alasan dari reaksi keras pemimpin Kambuja tersebut adalah Karena Amerika Serikat melakukan tindakan provokatif Dan ancaman sanksi Amerika Serikat Nah, gedung putih telah memutuskan untuk menghukum Kambuja Karena berani membangun militer negara mereka dengan dukungan China Dong Feng kaleng-kaleng Washington telah memperlakukan serangkaian sanksi terhadap Kambuja Termasuk embargo terhadap pasukan senjata dan peralatan militer Amerika Serikat Brand, mampus, sungguh, mampus Gara-gara dekat dengan Dong Feng saja Langsung di embargo, brand Nggak kebayang itu Jadi besi tua, jangan dari rongsokan Kalau embargo-nya satu bulan, dua bulan gitu aja enak Embargo-nya biasa memakan waktu puluhan tahun loh brand Jangan macam-macam kalian dengan Amerika Di shot kepalamu nanti Bercanda Hun Sen menulis di halaman Facebooknya Embargo Amerika Serikat terhadap pasukan senjata adalah peringatan bagi generasi berikutnya warga Kambuja Kepada para pemimpin pemerintah Jika Anda menginginkan blok pertahanan independen Anda Harus bisa mandiri sendiri Jangan gunakan senjata Amerika Pemimpin Kambuja menurut beberapa sumber Hun Sen bermimpi bahwa suatu hari putra sulungnya Lieutenant General Hum Manet Akan menjadi penggantinya Manet saat ini adalah wakil panglima tertinggi Di Angkatan Bersenjata Kerajaan Kambuja Dan Hun Sen percaya bahwa dia adalah Perdana Menteri masa depan Dengan cara ini jika Amerika Serikat terus memberikan sanksi dan memusuhi Kambuja Perpecahan antara kedua negara akan terus berlanjut Atau ketegangan Ketegangan seperti burung kalian Tegang dengan Amerika Serikat Intinya Kambuja ini gak nyerah Dilawan lah Fren Meskipun dengan cara protes-protes gitu Kambuja masih bisa melawan Amerika Serikat Hati-hati Indonesia Hati-hati ini Sudah diimbarko loh Fren Padahal Fren usut punya usut Hun Sen telah berulang kali membantah negaranya Akan menjadi tuan rumah bagi militer China di pangkalan tersebut Jadi Amerika Serikat menuduh bahwa Kambuja ini nanti negaranya akan dijadikan Negara pangkalan negara Dongweng China Kenal loh Beijing semakin memaksakan klaim atas teritori Di wilayah China Selatan dan Laut China Timur Sengketa dengan Jepang Meningkatkan ketegangan dengan banyak negara Asia Tetapi Kambuja semakin tampak sebagai sekutu dari Paman Xi Jinping Nah tapi kenal loh Nah Fren itu tadi pembahasan admin Seputar peringatan keras ini Bagi Indonesia yang menggunakan banyak senjata Atau produk senjata seperti kalian ketahui Menggunakan produk-produk Amerika Negara Asia Tenggara Kambuja kini dijatuhi sanksi embargo Yang bikin militernya pinjang terkencing-kencing Nah bagaimana nih menurut kalian Apakah kabar ini cukup-cukup meresahkan ya Fren? Silahkan cerot-bercerot di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya